Polemik tentang jadwal pemilihan umum 2024 akhirnya berakhir setelah Komisi Pemilihan Umum bersama pemerintah dan DPR sepakat memutuskan Hari Pemutan Suara Pemilu Serentak akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada Serentak akan digelar sesuai jadwal pada 27 November 2024. Apakah penetapan Hari Pemutan Suara Pemilu ini kemudian mengakhiri spekulasi perpanjangan masa jawatan Presiden dan mengapa KPU terkesan ragu dan lama sekali dalam memutuskan tanggal pemilu. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua KPU Ilham Saputra. Selamat sore Pak Ilham. Selamat sore. Dan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Pak Doli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di segmen berikutnya akan bergabung juga Dewan Pemilu Perludemba, Titi Anggreni. Tapi saya mau fokus dulu ke KPU dan juga DPR karena proses politiknya ada di dua institusi ini. Saya mau ke Pak Ilham terlebih dahulu. Pak Ilham setelah berbulan-bulan ditunggu oleh masyarakat se-Indonesia akhirnya ada keputusan pasti tanggal penyelenggaraan pemilu untuk Pilpres dan juga Pilek. Kenapa akhirnya memilih titik temu tanggal 14 Februari yang sama dengan hari Valentine, Pak Ilham? Ya sebetulnya kan tanggal 14 Februari itu sudah pernah kita usulkan. Bukan diusulkan, artinya pernah kita bahas bersama harganya kajian KPU ketika itu kita ada tanggal 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret. Nah kemudian pada saat itu awal-awal pembahasan reconsidering DPR dan pemerintah lebih prefer tanggal 28. Rage-nya sebenarnya tidak ada masalah karena memang Februari itu tetap kita laksanakan karena memang range-nya tetap kita buat pada bulan Februari gitu ya. Untuk menyelesaikan Pemilu 2024. Nah tetapi kemudian di bulan-bulan September itu pemerintah berbeda gitu kan, meminta pada bulan Mei. Nah tentu ini KPU agak sulit untuk mulai merealisasikan pada bulan Mei dengan berbagai pertimbangan yang sudah kami sampaikan. Salah satu yang paling penting adalah soal beban kerja penyelenggaraan pemilu dan juga salah satunya adalah terkait dengan keputusan MK. Nah KPU, Pilek maupun Pilek maupun Pilekpres. Yang kekuatkan kami adalah konsolidasi politik untuk menjelang Pilekada pada bulan September 2024 itu akan terganggu. Bisa kita laksanakan pada bulan Mei ketika itu. Nah tetapi KPU bukan lantas kemudian menunda-nunda tidak sama sekali. Tetapi KPU tentu dalam konteks penyelenggaraan pemilu, dukungan para pihak menjadi penting. Dan kami tidak pernah bergeser daripada bulan Februari itu. Dan alhamdulillah pada hari ini kemudian kami sudah sampaikan kepada DPR dan DPR dan pemerintah menetujui. Walaupun sekali lagi KPU bisa menentukan sendiri. Tapi tentu ini kita menurut pertimbangan-pertimbangan dan dukungan dari pemerintah dan DPR terkait dengan tahapan ini. Jadi KPU bukan lama ya dan alhamdulillah akhirnya apa yang diusulkan KPU bisa diterima. Oke, Pak Ilham saya ingin konfirmasi ya bahwa sebelumnya KPU memang memiliki tiga jadwal ataupun tiga usulan tanggal pemutahan suara. 14 Februari kemudian 21 Februari dan ada satu lagi di bulan Maret kalau tidak salah ya. Yang menarik bahwa sebelumnya sejak awal yang didengungkan adalah 21 Februari bahkan pertemuan dengan Presiden juga kabarnya disepakati tanggal 21 Februari. Kemudian berubah karena ada kekhawatiran dari partai-partai politik bahwa ini akan dipolitisasi, dikaitkan dengan kelompok 212 sehingga titik temunya adalah 14 Februari. Apakah itu betul? Pak Ilham tadi ada salah satu anggota komisi 2 juga menanyakan itu kalau tidak salah dalam RDP. Iya, tadi memang sempat tidak sempat kami jawab ya karena waktunya ya Pak Doli ya sehingga kita sepakat untuk menyepakati tanggal terlebih dahulu. Nah saya jawab saat ini, jadi dengan tanggal 14 Februari yang sudah KPU usulkan atau KPU sampaikan pada Komisi Dua dan Pemerintah gitu ya, itu saya kira sudah sama dengan apa yang penyampaian KPU pada konsidari-konsidari sebelumnya. Jadi kalau tanggal 14 saya kira lebih tepat, waktu lebih panjang dan rekapitulasi pada bulan Ramadan tidak terlalu panjang dari awal jika kita kemudian laksanakan tahun 1 Februari dari tanggal 6 Maret. Jadi kami majukan agar kemudian persiapan terutama rekapitulasi tidak terjadi pada bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya ya dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi disebutkan ya. Saya mau tanya ke Pak Doli, Pak Doli apakah betul bahwa titik temu di tanggal pemutan suara 14 Februari 2024 itu karena memang tanggal 21 Februari itu dikhawatirkan akan berkaitan dengan kelompok 212 sehingga partai-partai dan juga pemerintah mengambil opsi sepakat dengan KPU 14 Februari. Betul ada kekhawatiran itu Pak Doli karena itu beredar di kalangan wartawan? Nah saya kira kan ini proses yang panjang ya. Jadi dalam proses yang panjang itu kajiannya juga cukup mendalam. Kita hampir satu tahun kan membahas ini. Jadi dan kita terakhir sebelum rapat tadi itu kan meminta supaya karena waktu itu ada dua opsi Februari dan Mei ya. Kita meminta ada konsolidasi. Alhamdulillah dengan beberapa kali pertemuan KPR secara informal terus kemudian Kementerian Dalam Negeri cukup aktif bersama dengan teman-teman KPU ya disepakai dengan 14 Februari. Jadi ini yang saya kira terbaik lah ya dari semua. Artinya kalau selama ini kita punya pandang berbeda begitu kita ada yang mengusul tangan 14 Februari semuanya tidak ada yang berbeda sama sekali ya. Saya kira ini yang terbaik lah. Pak Doli meskipun memang hak konstitusi dari KPU yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak sepenuhnya kepada KPU untuk menentukan hari pemutahan suara. Tapi sebetulnya seberapa besar pengaruhnya perbedaan sikap pemerintah dan juga perbedaan sikap fraksi-fraksi di DPR bagi KPU untuk menentukan hari pemutahan suara. Apakah kemudian itu menjadi sangat signifikan dalam proses negosiasi politik Pak Doli? Nah ini bisa dilihat dari dua hal ya. Yang pertama memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu disebutkan ya. Ada dua pasal yang menjelaskan itu. Satu memang penetapan hari H diberikan adalah sepenuhnya keundangan dari KPU. Tetapi penetapan itu kan nanti terkait dengan peraturan KPU. Nah peraturan KPU di dalam Undang-Undang itu dijelaskan. Harus dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah. Jadi sebetulnya tidak bisa juga berdiri sendiri. Kalau kemudian kita mau ego-egoan, nanti ini tidak jalan. Karena ini kan hajat bersama sebetulnya. Hajat kita semua, hajat masyarakat seluruh Indonesia, hajatannya negara, hajatnya pemerintah, hajatnya pabrik politik. Nah jadi ini sebisa mungkin kalau bisa kita kerjakan bersama-sama. Yang kedua, kita punya pengalaman kemarin di Pemilkada Tahun 2020. Kita tercatat dalam sejarah salah satu negara yang sukses menyenggarakan Pemilu atau Pilkada di awal-awal masa pandemi. Nah dan itu kesuksesan kita itu misalnya tingkat partisipasinya tinggi. Yang kedua tidak muncul ada klaster baru seperti yang dikhawatirkan. Nah itu bisa terjadi karena sejak awal prosesnya itu mulai dari penetapan tanggalnya, perubahan, dan kemudian kita tetap tanggalnya itu dilakukan secara bersama-sama. Oleh DPR, pemerintah, dalam hati kemudian dalam negeri, dengan semua penyelenggara, KPU, Bawasudan, DPR. Artinya kalau kita tetap bisa memutuskan secara bersama, layu dari konsensus, sesulit apapun situasi yang akan kita hadapi, itu akan bisa kita atasi. Nah sama dengan 2024 nanti kan memang diperkirakan tahun itu tahun yang berat akan dilaksanakan. Nah jadi karena kalau kita bisa sewisian mungkin kita ambil musyawar mufakat ya, keputusan ini, ini adalah langkah awal yang cukup baik ya, modal awal kita untuk bisa menghadapi situasi berat apapun tahun 2024 itu. Baik, Pak Ilham, ini sudah diketok palu, sudah disepakati, merupakan win-win solution, semua institusi merasa sepakat dengan keputusan hari pemungutan suara, tanggal pemungutan suara, 14 Februari 2024. Tapi tadi dalam RDP ada beberapa catatan dari pemerintah, dari Mendagri, soal masa kampanye. Saya ingin tanya, Pak Ilham, dari draft yang dibuat oleh KPU, masa kampanye-nya 120 hari, tapi dari pemerintah ingin pemilu yang efisien, lebih murah begitu ya, dan tidak membebani anggaran. Pemerintah mengatakan bahwa maksimal masa kampanye dilakukan 90 hari. Apakah untuk penyelenggara bagi KPU, ini tidak akan membebani kepada penyelenggara, dan bisa memberikan pendidikan kepada pemilih begitu cukup waktunya sosialisasi, hanya maksimal 90 hari? Ya, ini kan soal kampanye ya. Kampanye ini kan memang, quote and quote sebenarnya punya partai, punya presiden, calon presiden, wakil presiden gitu ya. Tentu pendidikan politik menjadi penting. Bahkan dari sekarang KPU sudah mulai melakukan program-program yang berbicara soal pendidikan politik. Tapi persoalannya adalah, ini terkait dengan pengadaan logistik. Saya sempat dibahas oleh Pak Rikbo dan juga Pak Mardani dari PKS. Beliau menyampaikan memang ada soal pengadaan logistik di situ. Kenapa KPU kemudian membuat 120 hari? Bahkan kalau mau bicara gitu ya, KPU itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk proses pengadaan, eh proses bidding gitu ya, persiapan, pengadaan, sampai distribusi. Ini kan sangat terkait sebetulnya. Nah, tadi pemerintah menjanjikan atau kemudian akan mengeluarkan entah apa namanya, perpres peraturan atau apapun terkait dengan pengadaan logistik ini. Tadi salah satu rekomendasi atau salah satu yang dibahas tadi adalah dilakukan simulasi terlebih dahulu. Antara pemerintah, penyelenggara, dan juga DPR. Jadi lebih kepada soal itu sebetulnya. Kalau misalnya maunya 90 hari, 50 hari, 70 hari, kalau kemudian pengadaan logistiknya sudah dikeluarkan peraturan. Bagaimana memudahkan KPU untuk bisa membuat proses pengadaan lebih baik di waktu yang segitu, tentu tidak ada masalah juga. Karena kan sekali lagi saya bicara konek-konek, bahwa ini adalah memang selain pendidikan politik kepada masyarakat, masyarakat bisa mendengarkan apa bisnis dan bisnis masyarakat calon, tetapi partai politik dan juga tadi menyampaikan bahwa ya tidak perlu panjang-panjang. Pengalaman-pengalaman teman-teman yang tidak berkampangnya tidak perlu panjang-panjang. Kita akan memakai biaya dan sebagainya. Oke, jadi untuk KPU tidak masalah seandainya ataupun jika nanti ada jaminan pengadaan logistik itu bisa dipersiapkan berdasarkan perpres tadi. Tapi kan kenyataannya kemudian itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Bang Doli, sebagai partai politik, apakah kemudian masa kampanye yang diusulkan oleh pemerintah, maksimal 90 hari itu cukup untuk memberikan pendidikan politik, pengenalan, sosialisasi, atas program-program kerja dari caleg-caleg dari partai politik, kemudian capres dan juga capres, atau memang idealnya 120 hari berdasarkan draft dari KPU? Ya, tadi kita hanya sekedar memutuskan hari pencoblosannya saja. Nah, soal program, tahapan, dan jadwal itu, kita nanti akan cari agenda yang lebih khusus. Karena itu saling ketarikatan semua. Ya, katakanlah tadi misalnya soal apakah kampanye itu sudah cukup sekian hari untuk bisa memperkenalkan para calon dalam konteks pendidikan politik misalnya. Nah, tapi ada hal yang lain misalnya ya, soal tadi, kalau kita kan selama ini berdebat, kadang-kadang ini kan untuk memudahkan juga penyelenggaraan di tahun 24 itu. Kan misinya itu, misi besarnya adalah pemilu yang sederhana dan murah, kira-kira begitu ya. Nah, tadi dikaitkan dengan soal masa kampanye, jadi masa kampanye itu bukan soal yang tadi saja, tapi soal juga berkaitan dengan pengadaan logistik. Yang sekarang, dari dulu kita mendorong supaya memang ada peraturan presiden yang khusus untuk pengadaan logistik pemilu. Tanpa ada misalnya proses tender yang terlalu panjang dan segala macam. Nah, yang kedua juga soal digitalisasi tahapan-tahapan yang mungkin dilakukan penggunaan sistem digitalisasi. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, misalnya soal penyelesaian sengketa. Nah, kita kan harus berkoordinasi. Saya sudah berkali-kali mengatakan, kita harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum yang terkait dengan ini, makam-makam konstitusi, makam agung. Soal penyelesaian sengketa pemilu, baik itu nanti pemilu legislatif presiden maupun juga pemilu pilkanda. Jadi kalau dari DPR, yang ideal berapa hari? 90 hari? Nah, yang berikutnya juga soal DPT. Jadi artinya masih banyak. Masih banyak yang harus kita bahas dan kita kaji termasuk soal berapa hari itu. Oke, jadi belum bisa diputuskan ya. Masa kampanyenya mau sesuai keinginan pemerintah maksimal 90 hari demi pemilu yang efisien atau mungkin bisa lebih panjang lagi 120 hari seperti draft yang dibuat oleh KPU. Nah, setelah ini kita akan berbincang dengan Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggrani. Terima kasih sekali Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Amadoli Kurnia. Tapi nanti Bang Ilham tetap akan bergabung bersama dengan Mbak Titi. Kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami akan kembali melanjutkan pembahasan lebih dalam mengenai penetapan hari pemutan suara atau tanggal pemilu serentak 2024 bersama dengan Ketua KPU Ilham Saputra dan baru bergabung bersama kami Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu Demokrasi atau Perludem, Titi Anggrani. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Pak Ilham. Oke. Saya mau ke Mbak Titi dulu, nanti saya baru ke Mas Ilham. Tadi kita sudah bahas berbagai macam ya Mbak ya. Pak Ilham menjelaskan bahwa KPU tidak lama gitu ya, tidak ragu dalam menetapkan tanggal pemilu karena memang KPU membutuhkan dukungan dan juga suara-suara masukan dari berbagai pihak terutama mitra-mitra kerjanya begitu. Itu dalihnya Pak Ilham. Tapi menurut Mbak Titi, apakah penetapan tanggal pemilu 14 Februari yang begitu lama ini menunjukkan bahwa KPU berada di bawah tekanan politik dari pemerintah dan fraksi-fraksi partai politik di DPR? Saya ingin mengilustrasikan saja Mbak Rifana ya, supaya publik kita juga bisa mengambil pertimbangan yang proporsional. Soal penentuan jadwal hari pemutan suara dan jadwal pemilu yang berlarut-larut, ini baru pertama kali dalam sejarah elektoral kita di era reformasi. Dalam perjalanan pemilu dari sejak 1999 sampai 2019, hari pemutan suara itu memang dikonsultasikan oleh KPU bersama pihak-pihak terkait, terutama pemerintah dan DPR. Namun, kata putus akhir itu tidak pernah serumit sekarang gitu ya, apalagi sampai pertama kali dalam sejarah elektoral kita, pemerintah secara terbuka menyatakan melakukan simulasi terkait dengan pilihan hari pemutan suara dan bahkan secara terbuka menawarkan pada awalnya ya, 15 Mei 2024 sebagai hari pemutan suara. Nah, proses pembahasan sampai satu tahun, bagi saya itu proses pembahasan yang menceritakan banyak hal gitu ya. Apalagi kemudian narasinya kan adalah ada kepentingan dari pemerintah untuk misalnya hari pemutan suara itu awalnya jangan Februari tapi bulan Mei. Nah, disitulah sebenarnya yang bisa dibaca oleh publik, penentuan jadwal ini akhirnya bukan lagi pertimbangan yang ansih soal kepentingan teknis dan juga kualitas penyelenggaraan tahapan pemilu, tapi juga ada elemen-elemen politik, terutama ketika pemerintah secara terbuka menyatakan kepentingannya soal hari pemutan suara. Bahkan kalau dilihat nih 14 Februari kan sebenarnya hanya berbeda seminggu ya dengan usulan KPU 21 Februari, tapi butuh setahun untuk sampai pada tanggal 14 Februari. Oke, Mbak Titi saya mau tanya ya, karena saya nggak mungkin tanya ini ke Pak Ilham, apakah dengan penetapan hari pemutan suara 14 Februari sekaligus mengakhiri spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden ini menjadi pemecah kebuntuan, pemecah spekulasi yang beredar selama ini menurut Mbak Titi? Idealnya begitu, tapi tidak serta-merta. Kenapa tidak serta-merta? Pertama, soal hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara itu baru pintu masuk saja. Dan itu memang disebutkan oleh pasal 167 ayat 2 Undang-Undang Pemilu kita merupakan kewenangan penuh KPU yang diterbitkan melalui keputusan KPU. Tahapan berikutnya adalah untuk mengeksekusi penyelenggaraan pemilu diperlukan peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal. Dan itu hari ini belum putus. Tadi kan disebutkan ya dalam dialog bersama Pak Doli Kurnia, harus ada pembahasan berikutnya, sebab pemerintah mengharapkan 90 hari untuk kampanye, sementara desain yang dibuat oleh KPU 120 hari, lalu juga ada beberapa anggota DPR yang menyebutkan kampanye selama 75 hari atau 2 bulan, setengah, 2 setengah bulan. Nah ini berarti jangan-jangan setelah kita tarik-menarik soal hari pemungutan suara, kita akan tarik-menarik kembali soal tahapan program dan jadwal. Jadi ini baru pintu masuknya Mbak Rifana, jadi gerbangnya itu baru kita buka begitu ya. Tetapi untuk eksekusi penyelenggaraan pemilu yang betul-betul pasti, itu menunggu instrumen hukum baru yang namanya tahapan program dan jadwal. Harapan saya tidak terulang ya, pembahasan yang berlarut-larut seperti hari pemungutan suara, cukuplah soal hari pemungutan suara saja menjadi pembelajaran kita bersama, tapi soal tahapan program dan jadwal, KPU perlu konsultasi dengan pemerintah dan DPR, karena memang itu kewajiban menurut undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi sekali lagi hasil konsultasi itu tidak bersifat mengikat atau wajib diikuti oleh KPU. KPU secara profesional, proporsional, mandiri, dan mengedepankan kualitas kredibilitas pemilu, perlu mengambil keputusan sebagaimana yang ia yakini sepenuhnya. Baik, Pak Ilham silahkan bahwa jangan sampai pelajaran yang terjadi kemarin pada saat penetapan tanggal pemutan suara berlarut-larut selama hampir satu tahun itu, kemudian terjadi pada saat pembahasan soal jadwal, tahapan, dan juga pelaksanaan. Ini bagaimana? Ya, saya kira apa yang disampaikan Titi bisa benar ya. Kita juga pasti, karena memang tahapan GEDEPK ini kan sudah akan kita mulai pada tahun 2024. Kepastian terhadap pelaksanaan tahapan ini sangat tergantung kepada disahkannya rancangan penampilu soal tahapan jadwal dan program. Memang tadi kita sampaikan berbarengan dengan yang sudah kami sampaikan untuk tanggal hari hati ya, hari hati pemilu. Tetapi untuk tadi tidak sempat dibahas secara detail, karena waktu juga, saya kira nanti pada, tadi Pak Dori sempat menjadikan akan ada consignuring terkait dengan itu, dan saya harap juga ini segera bisa dijadwalkan sebelum mereka reses. Oke, Mbak Titi ini soal beban penyelenggara ya, tadi ada catatan dalam RDWP yang dilakukan bersama dengan KPU, DPR, dan juga Mendagri ya. Soal beban penyelenggara jangan sampai kemudian terulang kembali jatuhnya korban penyelenggara pemilu seperti tahun 2019. Ini apa yang kemudian bisa dijadikan masukan ataupun usulan kepada KPU dengan waktu tahapan yang sangat mepet, kemudian waktu pelaksanaan yang sangat mepet juga, bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi Mbak Titi? Ya, sebenarnya apa yang diminta dan mengikuti rapat tadi ya, saya merasa kok banyak sekali kontradiksi-kontradiksinya ya. Satu sisi Mbak Rifana, undang-undang pemilunya tidak mau diubah. Sementara banyak dari hulu persoalan beban itu berangkat dari undang-undang pemilunya. Jadi itu ada situasi politik hukum seperti itu. Yang kedua, belum apa-apa pendekatannya, kita perlu menyelenggarakan secara efektif efisien. Dengan penekanan situasi pandemi yang menyaratkan agar kita tidak pemilunya itu mudah, sederhana, murah. Sesuatu yang bagaimana ya, kita menyaksati itu saya bisa terbayang nih. KPU bawa seluruh ke depan itu bagaimana mempertemukan, menyelesaikan kompleksitas teknis yang bersumber dari undang-undang. Sementara undang-undangnya tidak diubah, tapi yang berikutnya juga jangan mahal-mahal gitu ya. Jangan biayanya itu tinggi karena kita sedang dalam situasi terdampak pandemi. Sementara mengurai kompleksitas itu tanpa perubahan undang-undang, implikasi paling logisnya, paling otomatisnya itu adalah biaya. Karena kenapa mengurai kerumitan itu salah satunya misalnya ya, kalau kita ingin menerapkan teknologi otomatis ada implikasi biaya. Lalu kemudian misalnya mengurangi jumlah pemilih di TPS, otomatis TPSnya bertambah banyak, artinya juga biaya. Lalu kemudian misalnya menaikkan honor, karena kemarin itu honornya dianggap terlalu rendah, sementara mereka bekerja dengan jam kerja yang kurang wajar. Rata-rata menurut kajian visi pol UGM itu 22 sampai 48 jam. Nah ini yang menurut saya, pemerintah dan DPR perlu membuka diri untuk tidak sepenuhnya enggan merevisi undang-undang pemilu. Apakah pilihannya revisi terbatas terhadap hal-hal teknis yang menyangkut teknologi atau penyesuaian teknis di TPS? Ataukah yang kedua menerbitkan perku ya Presiden, yang perlu untuk jadi pilihan menurut saya salah satu beban yang paling berat itu adalah menyalin hasil perhitungan suara di TPS. Nah ini Pak Ilham dan kawan-kawan apakah bisa mengkaji secara serius mendalam peluang misalnya melakukan digitalisasi sertifikat hasil yang begitu banyak yang harus diisi oleh para petugas, yang membuat petugas kebanyakan harus bekerja sampai dini hari, bahkan sampai pagi hari keesokan harinya. Oke silahkan Pak Ilham, apakah itu kemudian bisa dilakukan oleh KPU untuk mengurangi beban penyelenggara seperti yang tadi disampaikan menyalin digitalisasi hasil? Terakhir Pak Ilham, sikat saja. Ya sebetulnya kan kita sudah punya pengalaman 2020 ya, kita punya si rekap salah satu, kemudian juga kita sudah mengupayakan penyelenggaraan surat suara. Karena itu tidak hanya terkait dengan beban kerja, tapi juga sangat terkait dengan tadi yang disampaikan oleh DPR tentang efisiensi biaya. Nah apakah kemudian ini akan diakomodir, ada revisi atau perku terbatas terhadap undang-undang, betul kita tunggu. Karena memang itu bukan keunangan KPU. Tapi KPU terus berupaya untuk kemudian mencari inovasi-inovasi agar penyelenggaraan pemilih ke depan, terutama barang ad hoc, tidak terjadi seperti ketika 2019 lalu. Oke, semoga sekali lagi tidak berjatuhan korban penyelenggara pemilu yang bebannya sangat berlebihan ya, demi pesta demokrasi yang akan digelar. Satu, persoalan sudah berhasil dipecahkan bahwa tanggal pemutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Artinya pemilu serentak akan tetap berjalan, Mbak Titi, sesuai dengan keinginan Anda dan juga teman-teman dari masyarakat sipil. Semoga itu tidak berubah lagi. Kita tunggu nanti pembahasan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh KPU dan juga Komisi 2 DPR serta pemerintah. Terima kasih sekali. Dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada Ketua KPU Ilham Saputra dan juga Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggreni. Saya selalu Mbak Titi dan juga Pak Ilham.